Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi bersama aku, Andini Kali ini aku lagi ada di Bakso Aci Kesultanan Tepatnya di daerah Harapan Baru, Bekasi Barat Kata adik aku, ini termasuk bakso aci yang enak Di antara bakso aci sejenisnya yang seperti ini So, aku penasaran, jadi langsung aja Cus, kita langsung pesan ke tempatnya Ini aku datang sore-sore supaya gak rame Karena malam biasanya rame banget Nah ini untuk menunya, kalian bisa lihat sendiri Dan ada harganya juga Selain bakso aci juga banyak macam-macamnya Kayak ada rovel dan cembilan-cembilan lain Ada juga macam-macam minumannya Jadi kalau kalian yang gak terlalu suka bakso aci Bisa pesan menu yang lain gitu Untuk tempatnya menurut aku termasuk cozy ya Soalnya ada di dalam ruangan ber-AC Ini yang harus digaris bawahi karena Bekasi panas banget Terus makan bakso aci yang panas pedes Otomatis gerah Tapi karena di ruang AC Jadi kita lebih bisa menikmati bakso acinya itu loh Dan AC-nya dingin, itu yang terpenting sih Karena kan percuma kalau di ruangan AC Tapi AC-nya gak dingin atau kayak hawa-hawa kipas doang ya Dan disini tuh dingin Dan aku respect banget Karena ternyata bakso aci kesultanan ini juga mendukung free palestine Jadi beberapa keuntungannya akan disumbangkan ke palestine gitu Ini aku pesen bakso aci yang sultan Ada aku pesen bakso aci yang pangeran Bedanya kalau aku lihat di tulisannya itu cekernya Kalau yang sultan cekernya dapat dua Kalau yang pangeran cekernya dapat satu Ini kita bisa ngeracik sendiri Mau pakai sambal, pakai bubuk cabai Atau pakai tambahin kaldu-nya Ada sausnya juga Ada taburan cikurnya juga Ini cikur yang menambah nikmat sih Karena kan kriuk-kriuk gitu Dan cikurnya menurut aku enak Itu yang paling enak sih cikur So Kita coba racik ya Ini aku sebelumnya pernah kesini Cuman aku gak expect banget Ternyata pas pertama kali kesini tuh Enak dan ada chili oilnya guys Ini aku kedua kali kesini Karena aku pikir sama kayak sebelumnya Ternyata gak ada chili oilnya Cuman ada sambal sama bubuk cabainya doang Aku agak Gimana gitu agak sedikit kecewa sih Karena kan yang bikin enak sebenarnya sih Chili oilnya itu Tapi Ya kita cobain aja Rasanya kayak gimana Check it out Dan ini memang diantara baso aci yang lain tuh Kuahnya ini paling enak Paling berasa Jadi dia belum ditambahin apa-apa tuh Udah berasa Kaldu banget Kuahnya Cuman Ya itu tadi Aku yang pertama kali enak Karena ada chili oilnya Ini yang kedua kali aku kesini Kurang nikmat aja Kurang sedep aja Karena gak ada Chili oilnya Jadi sebenarnya si chili oil itu yang Membedakan dari toko baso aci yang lain Selain kuahnya yang enak ya Jadi ini terkesan So-so gitu Gak Gak gimana-gimana gitu loh Mungkin Diubah atau gimana Aku gak ngerti sistemnya Cuman Ya Mungkin untuk balik lagi kesana Karena aku udah tau Gak ada chili oilnya Jadi udah cukup aja Cobain disini aja Kalau gak pengen-pengen banget Ya Gak kesini lagi mungkin Aku mungkin Mending coba Toko lain Gitu Dan Yang paling enak sih Disini baso aci Ada cekernya Dan cekernya itu Empuk banget Jadi kita gigit cekernya itu Gak yang keras kenyal gitu Paham gak sih maksud aku Jadi kayak langsung Lumer di mulut Gak susah Makannya Dipretelin di dalam mulut Antara daging ceker dan tulang itu Gampang gitu Itu sih yang gak bikin ribet salah satunya Yang bikin enak itu Karena aku termasuk Pecinta cekernya Jadi aku seneng banget Ada Cekernya yang kayak gitu Gak butuh effort Pakai tangan banyak Yang ditarik-tarik Digit-gigit gitu Nah itu dia Sekian review Baso aci Kesultanan Ala aku Buat kalian yang pernah kesini Menurut kalian Rasanya Kayak gimana nih Worth it gak nih Sama harganya Dan kalian bakal Balik lagi kesini Gak Atau penasaran Bisa aja langsung kesini Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe-nya ya guys Sampai jumpa Di video aku selanjutnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih.